Di saat kita tarik nafas, di sini kita menyadari kehidupan kita Di saat kita menyadari kehidupan kita, kita menyadari diri kita bahwa kita hidup sebagai manusia Di situ kita akan menyadari juga bahwa kita membutuhkan yang lainnya Di saat kita menyadari membutuhkan yang lainnya, berarti kita harus menghargai yang lainnya Di saat kita bisa menghargai yang lainnya, kita akan sinkron dan bersinegi dengan yang lainnya Saya merayu buat semuanya, motor sembah nuwun Masih bersama Kang Tro di Maripot Jawa Channel Dan tidak lupa, pada kesempatan kali ini kita masih berbagi edukasi, motivasi, tata cara perjalanan hidup Ataupun laku spiritual kita Tentunya agar hidup kita semakin baik dan semakin lebih baik kembali Pada kesempatan yang baik kali ini, saya ingin berbagi tentang Cara menguasai ilmu kebatinan tanpa seorang pembimbing Sebenarnya ilmu kebatinan ini tidak perlu pembimbing Dan juga tidak perlu puasa ataupun mantra ataupun ijasah dari siapapun itu tidak perlu Di saat apa kita mau kembali ke kesadaran diri Nah untuk kesadaran diri ini, Sampan bisa pakai metode satu dengan meditasi Meditasi itu juga untuk kesadaran diri Dua dengan pernafasan Pernapasan juga bisa Di sini yang Sampan pakai adalah pernafasan jantung dan Ini yang akan membangkitkan rasa kebatinan panjenengan lebih tajam Perut jantung, perut jantung itu ada pernafasannya Nah di sini saya akan Apa ya Kita kembali kesadaran diri Untuk belajar kebatinan Agar panjenengan semua benar-benar bisa tahu Apa sebenarnya fungsi dari ilmu kebatinan itu sendiri Kebatinan adalah di saat kita mampu menyambungkan frekuensi ataupun rasa kita kepada yang lainnya Diri sendiri adalah dasar Diri sendiri adalah dasar Dimana di saat Sampan menguasai diri Sampan sendiri itu sebagai dasar Sampan akan mampu menyambungkan diri Sampan dengan yang lainnya Sesama manusia, ataupun dengan hewan, tumbuhan dan makhluk di alam semesta ini Berarti kuncinya kita kesadaran diri Kembali ke diri sendiri Makanya caranya itu tadi bisa dengan meditasi Meditasi itu mengembalikan kesadaran diri sepenuhnya Dan juga bisa dengan olah pernafasan Di saat kita tarik nafas Di sini kita menyadari kehidupan kita Di saat kita menyadari kehidupan kita Kita menyadari diri kita Bahwa kita hidup sebagai manusia Di situ kita akan menyadari juga Bahwa kita membutuhkan yang lainnya Di saat kita menyadari membutuhkan yang lainnya Berarti kita harus menghargai yang lainnya Di saat kita bisa menghargai yang lainnya Kita akan sinkron dan bersinegi dengan yang lainnya Nah itulah rasa itu nyambung Kebatinan itu nyambung Karena sebenarnya ilmu kebatinan ini sudah dilakukan setiap hari Sudah dilakukan setiap hari Tetapi orang tidak menyadari aktifnya batin dalam dirinya sendiri-sendiri Sehingga kebingungan Kebingungan mencari Dan mengas Apa itu? Belajar Karena merasa batinnya masih tertutup Sebenarnya sudah terbuka sejak lahir Sejak lahir sudah terbuka Contoh seorang bayi Menangis Ibunya langsung Kasih-asih itu Kebatinannya sudah nyambung Antara anak dan ibu Anak rewel Oh ternyata lapar Oh ternyata ini Itu juga kebatinan Tidak perlu anaknya ngomong Itu kebatinan Di saat kita mengetahui orang susah Kita mengetahui orang lagi ada masalah Kita terkadang terenyuh di hati kita Ingin membantu Ingin menolong Itu juga salah satu kebatinan Yang kurang dalam diri kita Itu sebenarnya pak Kesadaran diri akan Diri kita sendiri Kita itu kurang sadar diri Karena apa? Sering banyak menilai orang lain Kita itu terlalu sibuk Murusi orang lain Sehingga kita tidak Bisa kembali ke diri sendiri Kesadaran diri sendiri Mengkaji diri sendiri Kita selalu Apa itu? Kepo kalau orang sekarang Dengan orang lain Sering Senang Mensugesti orang lain Lupa mensugesti diri sendiri Senang menilai orang lain Lupa menilai diri sendiri Menghargai orang lain Lupa menghargai diri sendiri Memuji orang lain Lupa memuji diri sendiri Membenai orang lain Lupa membenai diri sendiri Itulah Sesuatu yang sudah terbuka Akhirnya tertutup Yang menutup diri kita sendiri Sehingga membutuhkan orang lain Untuk mensugesti Agar terbuka Itu yang menjadi kendala Dalam diri kita Makanya sebenarnya Kebatinan itu bisa Dibangkitkan oleh diri kita sendiri Karena sudah terbuka Kita hanya tinggal mengasah Kepekaan batin kita Dengan menyadari rasa Yang ada dalam diri kita sendiri Dan sering-sering Berbagi kepada yang lainnya Sering-sering berkomunikasi Dengan yang lainnya Agar apa? Kita menyambungkan rasa diri kita itu Dengan yang lainnya juga Itu yang jarang dilakukan Terlalu sibuk kita itu Menilai Orang lain Sampai lupa Kembali ke dirinya sendiri Maka untuk teman-teman Yang ingin belajar Ilmu kebatinan Tidak usah beguru Tidak usah puasa Tidak usah mantra Tidak usah Minta Dijasai Tidak usah minta apa Cobalah kembali ke sampan sendiri Sampan itu memiliki naluri Naluri kemanusiaan Itu adalah Dasar dari kebatinan Naluri Pikiran yang harus sampan Kembangkan itu namanya naluri Di saat sampan bisa berpikir Sampan bisa Mengetahui Orang lain Karena apa yang ada Dalam diri sampan itu Sebenarnya sama dengan Yang ada di orang lain Perasaan sampan itu Sama dengan rasa orang lain Terkadang kita tidak mau Menyadari itu Karena apa Kita terlalu sibuk Sibuk mencari pembenaran Sibuk mencari pengakuan Lupa menghargai dirinya sendiri Merendahkan dirinya sendiri Itu yang jadi masalah Kenapa pancindengan Kebatinannya tidak peka Karena sampean Merendahkan diri sampan sendiri Tidak mau memahami diri pancindengan sendiri Maka sadari Mulai sekarang Tanpa pembimbing Semua bisa Menguasai ilmu Kebatinan Asal apa Satu syaratnya Hidupkan naluri Dalam diri sampan Kembali ke pola fikir Dan mindset yang benar Dan ternyata Kita sudah melakukan Ilmu kebatinan itu Setiap hari Setiap hari Kita sudah Melakukannya Terima kasih Semoga bermanfaat Buat pancindengan semuanya Difikirkan Jangan dirasakan Bukan maksud saya Menjatuhkan yang lainnya Saya ingin Memberi Sebuah Pengalaman Apa yang saya lakukan Selama ini Di saat saya juga Pernah mencari Ilmu kebatinan itu Kesana Kesana Kemari 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 Kesana Sampai Dirakat ini Itu Ini Itu Dan hasilnya adalah Di saat kita Kembali ke Kesadaran diri Ternyata Semua sudah Ada pada Diri kita Sendiri Terima kasih Dari saya Salam Rahayu 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 Sampai Selamat Terima kasih telah menonton!